Kereta api menjadi salah satu moda transportasi yang memudahkan mobilitas manusia dalam perjalanan jauh. Tentu dalam menggunakan kereta api ada beberapa stasiun yang dijadikan sebagai pemberhentian dan transit perjalanan. Beberapa stasiun memiliki sejarahnya sendiri bahkan menjadi bangunan bersejarah pada masa penjajahan di Indonesia. Ada pula yang memiliki sejarah kelam terkait tragedi kecelakaan memilukan yaitu tragedi Bintaro. Tragedi Bintaro merupakan peristiwa kecelakaan kereta api tragis di Bintaro, Tangerang pada 19 Oktober 1987. Sebanyak 156 korban meninggal dan 300 korban luka-luka pada tragedi kecelakaan kereta api ini. Tragedi Bintaro terjadi atas tabrakan kereta api atau KA 220 Patas Merak dengan KA 225 di Pondok Betung, Bintaro. Kereta api ekonomi patas jurusan Tanah Abang hingga Merah yang berangkat dari stasiun kebayoran tersebut bertabrakan dengan kereta api ekonomi cepat jurusan Rangkas Bitung. Tabrakan di tragedi Bintaro terjadi setelah KA 220 Patas Merak dengan KA 225 di Pondok Betung yang dari arah berlawanan melaju di satu rel yang sama. Kecelakaan ini membuat lokomotif dan gerbong pertama kedua kereta hancur dan merenggut nyawa awak dan penumpang. Tragedi Bintaro terjadi di jam padat penumpang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. KA 225 Rangkas Bitung hingga Jakarta Kota mengangkut 1.887 penumpang yang disebut melebihi kepadatan maksimal 200% dari kapasitas kereta. Kondisi penerapan kebijakan kereta api saat itu diantaranya penumpang masih dapat memenuhi lokomotif dan atap gerbong. Sementara itu, KA 220 Tanah Abang hingga Merak masih dalam batas kapasitas normal, yaitu 72,6% atau sekitar 478 penumpang yang duduk di kursi penumpang masing-masing. Tragedi yang menewaskan 156 orang ini merupakan kecelakaan yang disebabkan oleh kelalaian petugas. Hal ini bermula dari kesalahpahaman kepala stasiun Serpong yang memberangkatkan KA 225 dengan tujuan Jakarta Kota. Kereta itu langsung menuncur menuju stasiun Sudimara tanpa mengecek kondisi stasiun. Alhasil, tiga jalur kereta api yang berada di stasiun Sudimara penuh akibat kedatangan KA 225. Di lain sisi, KA 220 di stasiun Kebayoran juga diberangkatkan tanpa komunikasi yang baik dengan stasiun Sudimara. Kereta ini berada di jalur berlawanan yang mengarah ke Sudimara. Kondisi itu memaksa juru langsir di Sudimara segera memindahkan lokomotif KA 225 menuju jalur tiga. Namun, masinis tak dapat melihat semboyan dari juru langsir karena keramaian jalur kereta saat itu dan tetap berangkat. Upaya yang dilakukan juru langsir untuk menghentikan KA 225 pun sia-sia. Ditambah, lokasi kecelakaan berada di tikungan sehingga kedua masinis tak saling melihat. KA 225 berkecepatan 30 km per jam akhirnya beradu dengan KA 220 berkecepatan 25 km per jam. Pada pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Ada pun kereta, baru bisa berhenti total sekitar 200 meter setelah direm mendadak. Bukan hanya kelalaian petugas, banyaknya korban jatuh disebabkan pula kondisi gerbong yang penuh dengan penumpang. Saat itu, KA 225 mengangkut penumpang di luar kapasitasnya. Pada setiap gerbong, tersedia 64 kursi rotan. Namun, jumlah itu tak cukup untuk menampung banyaknya orang yang ingin menempuh perjalanan yang sama. Akhirnya, atap gerbong dan ruang kosong di kiri kanan lokomotif pun juga dijejali penumpang sebagai tempat tangkringan sementara. Sementara itu, masinis KA 225 selamet Suradio membantah. Tuduhan perusahaan jawatan kereta api atau PJKA yang kini PT KAI menyebut dirinya memerangkatkan kereta tanpa perintah. Suradio mengatakan, ia hanya mengikuti instruksi dari pemimpin perjalanan kereta api atau PPKA Sudimara. Bahkan, dirinya berkali-kali menegaskan bahwa tudingan tersebut sebuah kebohongan besar. Ada pun akibat tragedi ini, PPKA Sudimara dianggap bersalah karena memberikan persetujuan persilangan kereta dari Sudimara ke Kebayoran tanpa persetujuan sebelumnya dari PPKA Kebayoran. PPKA Stasiun Kebayoran juga disalahkan karena tak berkoordinasi lebih lanjut dengan Sudimara. Masinis KA 225 yang selamat dipersalahkan karena begitu menerima bentuk tempat persilangan, langsung berangkat tanpa menunggu perintah PPKA dan kondektur. Peristiwa ini telah menjadi pengingat banyak pihak pentingnya keselamatan kereta api. Demikian penjelasan lengkap tentang tragedi Bintaro mulai dari kronologi, jumlah korban, hingga penyebabnya. Apabila kamu ingin mengoreksi atau menambahkan, silahkan kirim di kolom komentar. Semoga dengan adanya tontonan ini bisa menambah pengetahuanmu. Terima kasih juga yang selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen agar kami bisa terus berkembang dan terus memberikan konten yang menyenangkan serta informatif. Jangan lupa untuk share ke kalayak banyak agar bisa memberikan manfaat yang sangat luas. Terima kasih telah menonton!